Pohon kurma yang tingginya sekitar 2,5 meter ini tumbuh subur di halaman Masjid Agung Anur, Kota Pekanbaru, yang merupakan masjid terbesar di Provinsi Riau. Saat ini satu pohon kurma tengah berbuah dari 12 batang pohon yang ditanam dan tumbuh subur di halaman masjid. Berbuahnya pohon kurma di Masjid Agung Anur, Pekanbaru ini menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat Pekanbaru berbondong-bondong untuk melihat sendiri pohon tersebut. Salah satu pengunjung mengaku tertarik dengan adanya pohon kurma yang sedang berbuah ini. Menurutnya, ini sesuatu yang unik dan langka, karena buah kurma yang biasa terkenal dari negara-negara Arab kini bisa tumbuh dan berbuah di Provinsi Riau. Unik, soalnya kan di Indonesia ini kan belum jarang gitu ya. Yang tumbuh pohon kurma ini. Terutama juga di Riau ini cuma satu yang bisa berbuah. Apalagi di lingkungan masjid juga kan, jadi orang kalau misalnya selesai sholat bisa lihat-lihat pohon kurma ini. Awalnya pohon kurma tersebut hanya dijadikan sebagai hiasan di halaman masjid. Dan menurut salah satu pengurus masjid mengatakan, berbuahnya pohon kurma tersebut merupakan hasil dari perkawinan dan perawatan yang dilakukan terhadap pohon kurma. Masjid Agung Anur Kota Pekan Baru sendiri merupakan salah satu destinasi wisata religi di Provinsi Riau. Sejalan dengan gencarnya Riau mempromosikan wisata berbasis budaya, masjid Agung sendiri sebagai andalan Riau terus berbenah dengan membangun berbagai daya tarik baik religi maupun berbasis pertanian. Dari Pekan Baru, Ervan Setiawan, antar Riau TV, mewartakan.